Informasi berikutnya, Saudara, Lembaga Perlindungan Saksi Korban atau LPSK akan mengajukan remisi tambahan untuk terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Richard Eliezer. Remisi tambahan diajukan LPSK ke Kementerian Hukum dan HAM dan LPSK menganggap kendati Eliezer sudah mendapatkan fonis ringan dari hakim. Remisi tambahan tetap layak diberikan. Menurut LPSK, remisi tambahan kepada Richard Eliezer ini diajukan mengingat status Eliezer sebagai Justice Collaborator dengan potongan 2 per 3 masa tahanan. Jadi kalau dari sisi pendekatan fonis, ponis Richard Eliezer bukan ponis Justice Collaborator yang terendah. karena masih ada yang ponis 1 tahun penjara. Tetapi, kalau pendekatannya dari tuntutan ke ponis, karena masa tahanannya 1 tahun 6 bulan, dipotong dengan masa penahanan di proses penyidikan hingga persidangan, persisnya apa, nanti kami harus berkonsultasi dulu dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan.